Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara kita beralih ke topik pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu mengajak masyarakat dan semua unsur lainnya untuk bersama mencegah terjadinya peraktif politik uang di masa kampanye maupun di masa tenang mendatang. Menjelang hari pencoblosan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu terus berupaya mensosialisasikan penolakan politik uang. Upaya yang telah dilakukan saat ini berupa pemasangan baliho, berupa ajakan penolakan terhadap praktik politik uang dan imbauan di sosial media, serta pendekatan langsung kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmat Hidayat mengajak semua unsur dapat bersama mengawasi praktik politik uang agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi. Selain itu, para pelaksana pemilu maupun peserta pemilu juga diminta untuk tidak melakukan praktik politik uang. Karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 253 Ayat 1-3 No. 7 Tahun 2017. Tim atau petugas kampanye bulan dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, itu akan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak itu 48 juta rupiah. Rahmat menambahkan, jika nanti ditemukan praktik politik uang, maka akan disangsi dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling besar 48 juta rupiah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.